Penyerang asing PSIS Semarang Bruno Silva menyampaikan harapannya setelah hampir 3 tahun atau sejak 2018 bermain di Liga Indonesia. Satu impiannya yang ingin ia wujudkan adalah menjadi pemain naturalisasi dan bermain untuk tim nasional Indonesia. Ia mengaku cinta dan ingin sekali menjadi warga negara Indonesia jika kesempatan itu datang. Impian saya adalah naturilasi dan saya ingin jadi Indonesia. Ini jalan saya. Saya 3 tahun. Mungkin saya bisa menjadi Indonesia jika ada kesempatan dan bermain untuk tim nasional Indonesia. Kata Bruno. Bakal dibuatkan KTP oleh bos PSIS Semarang Junianto kota ini syarat yang harus dipenuhi oleh Bruno Silva. Pada komentarnya, Junianto mengaku menyanyangi Bruno Silva. Yang sabar ya nak Bruno Silva. Saya dan Mas Yoyo Sukawi sayang sama kamu. Kamu tetap keluarga besar PSIS Semarang. Kata Junianto dilansir dari Instastory Instagram pribadinya. Pada Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022. Junianto mengatakan keputusan berat ini dilakukan karena dirinya lebih sayang terhadap penyelamatan PSIS Semarang. Yang jelas saya berupaya pelan-pelan membenahi tentang nama besar, PSIS tidak ada lebih besar dari segalanya. Mulai disiplin, profesional dan berkarakter. Tegasnya, ia mengatakan dalam kasus ini agar bisa dipetik pelajaran untuk kompetisi berikutnya. Mungkin bisa dipetik sebuah hikmah dari konsekuensi ini.